Halo sahabat youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kondida dia seperti biasa teman-teman saya harap kalian dalam keadaan baik sehat mula rezeki serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin teman-teman hari ini aku mau membahas tentang fotocopy melalui ADF kemudian itu berhubungan dengan metode finisher jadi teman-teman di konten saya sebelumnya itu ada yang bertanya tentang fotocopy via ADF jadi pertanyaannya itu kira-kira seperti ini teman-teman jadi mengapa fotocopy via ADF itu finishernya tidak otomatis aktif teman-teman jadi seperti ini misalnya teman-teman jadi misalkan ini berkas ada berkas teman-teman nah misalkan ini ya teman-teman nah kita ambil satu aja teman-teman jadi misalkan berkas yang kita fotocopy itu yang kita fotocopy itu jadi misalkan seperti ini teman-teman penjelasannya ya nah jadi fotocopy ADF nah di ADF ini dari atas teman-teman nah nah jadi jika kita fotocopy fotocopy seperti ini nah itu finishernya itu langsung aktif teman-teman nah sedangkan di teman-teman kemarin tuh bertanya mengapa pas saat kita meletakkan kertas di ADF itu metode finishernya itu tidak aktif secara otomatis teman-teman nah itu sering saya alami dan cara saya mengatasinya adalah biasanya itu ujung kertas di sini teman-teman tidak tersentuh sensor yang di sini teman-teman nah seperti itu biasanya ujung sini tidak sampai jika dia tidak sampai seperti ini teman-teman misalkan dia meletakkannya buru-buru seperti ini teman-teman nah metode finishernya tidak aktif teman-teman teman-teman nah itu bisa jadi seperti itu sensornya kemudian bisa jadi mesin tersebut error teman-teman cara mengatasinya adalah mesinnya matikan dulu kemudian hidupkan kembali bisa juga nah jadi teman-teman jika memang masih seperti itu teman-teman kalau saya ya tidak usah ribet-ribet teman-teman nah misalkan seperti ini teman-teman nah metode finishernya tidak aktif langsung saya saya aktifkan dari layar seperti ini tekan finishernya laju lalu oke nah ini teman-teman maaf ini LCDnya tidak terlalu kelihatan nah misalkan seperti ini teman-teman berkas sudah kita masukkan ke dalam ADF kemudian metode finishernya tidak aktif secara otomatis jadi tinggal kita aktifkan saja teman-teman tekan finishernya kemudian oke nah itu teman-teman jadi seperti itu saja teman-teman cara mengatasinya biasanya itu terjadi error mesin fotokopi kan sama seperti komputer atau HP bisa mengalami error bisa juga karena tekanan listriknya tidak normal juga seperti itu jadi seperti kita ketahui bahwa metode fotokopi metode finisher itu ada dua teman-teman yang pertama melalui ADF yaitu dari atas kemudian dari bawah nah kalau dari bawah ini berbeda teman-teman jadi kita harus mengaktifkan metode finishernya secara manual dari layar dari monitor teman-teman oke teman-teman jadi itulah cara mengatasinya biasanya itu terjadi error karena tekanan listrik tidak normal atau bisa jadi sensor pada ADF nya itu berpasalah jadi pusatnya caranya matikan sejarah mesin fotokopinya kemudian hidupkan lagi oke teman-teman saya rasa cukup sekian terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini sampai bertemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati